Musik Bagam cara dilakukan rakyat Indonesia di Melbourne menyambut hari kemerdekaannya. Salah satunya adalah PPA Swim Band dan PPA Diken yang berkolaborasi membuat sebuah acara bertajuk Pandangan Dalam Tawa atau disingkat dengan Pandawa. Acara yang diadakan Sabtu 16 Agustus 2014 di Melbourne City Conference Center merupakan sebuah acara stand-up komedi Indonesia perdana di Melbourne. Berbeda dengan acara PPA sebelumnya yang banyak dihiasi dengan penampilan band, acara ini murni lawakan tunggal yang menghibur. Karena gue nyanyi jelek, joget offbeat, rap sama nyanyi beda, suruh joget offbeat, suruh nulis mengsol, jadi polisi gendut. Membuat sebuah terobosan baru tidaklah semudah membalikan tangan, karena pasti banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi. Tapi dengan semangat kebersamaan, akhirnya PPA Diken dan PPA Swim Band dapat berkolaborasi dan menghasilkan sebuah pergeralan yang unik dan ciamat. Apalagi kan ini kita kolaborasi antar Uni ya, dimana kita tuh ada kampusnya mulanya beda, liburnya beda, terus juga beda kampus jadinya lebih susah juga kan komunikasinya. Kalau mulai satu kampus kan gampang, oh pasti ke Uni anyway. Ini lebih kepada tongkrongannya, anak-anaknya beda background, beda tongkrongan, beda bercandaan yang kita satuin jadi satu Pandawa 2014. Itu kita ngeleburnya, dan ternyata kita mikirnya tuh agak susah, ternyata semuanya bisa kita lebur. Dan akhirnya bisa jadi Pandawa 2014 ini, inilah. Dihadiri oleh ratusan orang, Pandawa dibuka dengan penampilan karyen yang sangat menarik dari Japanese art. Tampil juga dua orang pemenang kompetisi stand-up komedi sebagai pembuka rangkaian stand-up komedi malam itu, yaitu Renaldi Cahyo Baskoro dan Venaldi Dimas. Bintang tamu utama yang hadir di Pandawa 2014 adalah salah satu pelopor stand-up komedi dari Indonesia. Dan saat ini, tengah mengadakan tour dunianya yang bertajuk Masake Bangsaku, yaitu Panji Pragwiwaksona. Panji, dalam penampilannya, bercerita tentang apa yang terjadi di Indonesia dengan cara yang umum. Menariknya, ternyata sama aja. Jadi, saya udah, jadi kan sebelum tour World Tour, saya tour nasional ke 15 kota. Tahun ini udah ke Singapura dan ke Melbourne. Ternyata joke saya diterima sama aja, artinya kurang lebih kita tuh semua sama gitu. Dan kalau ternyata lebih banyak yang mempersatukan kita, sebaiknya kita tidak terpecah belah oleh perbedaan gitu. Kurang lebihnya gitu. Salah satunya tadi, joke mengenai tisu gitu ya. Tisu yang ngilip di pantat? Itu emang dipersiapkan atau emang keluar begitu saja gitu? Jadi, saya udah berencana pengen ngomongin itu sebenarnya. Udah rencana ngomongin itu. Pas kejadian tadi gitu, pas lagi mandi. Terus, di Indonesia nggak works joke itu. Nah, ini menarik nih. Di Indonesia nggak works kecuali di kalangan yang udah pernah keluar negeri. Tadi kayaknya berhasil banget. Karena semua orang ngalamin hal yang sama. Keluar negeri adalah sesuatu yang belum pernah kami lakukan. Jadi, ngurus visa, ngurus tiket, ngurus koordinasi dengan teman-teman PPI yang ada di sini. Which are brilliant, by the way. Dan juga, ini agak kampungan. Tapi persiapan dingin. Habis kita ngecek di apps-nya. Wani ngeri nih, men. 3-4 derajat Celsius use nih. Asli. Terus, wah udah semua orang langsung beli barang-barang yang kita nggak pernah beli sebelumnya gitu. Sampai-sampai kampungan dia langsung orang-orang. Selain Panji, bintang tamu lainnya adalah Krishna Reva. Stand-up komedian muda yang punya talenta luar biasa. Dan tidak lupa, duet penata acara, yaitu Enes Raffael dan Gilbert Silalahi, punya lawakannya yang mampu membuat acara lebih hidup. Pandawa akhirnya ditutup dengan mengemandangkan lagu Indonesia Raya. Tim Kopitubuk.com, meraporkan dari Melbourne. Keren banget sih acaranya. Bener-bener yang ngebangun. Maksudnya gimana ya? Kesadaran kita buat balik ke Indonesia. Walaupun kita tuh cuma di sini, cuma study gitu loh. Tapi at least kita ambil apa yang kita udah study di sini, terus balik ke Indonesia, apply ke Indonesia. Keren banget, bener-bener. Dan maksudnya aku, temenku tuh juga maksudnya bener-bener yang udah capek nyiapin acara ini juga. Dan bener-bener berhasil gitu. Aku bener-bener salut sih sama Diken, sama ini. Masihin bener yang udah bikin. Pengalapannya kerja di Pandawa, cukup banget. Terima kasih juga sama Panji. Karena menghibur banget. Jadi gimana perasaannya jadi hiburan buat Panji ini? Gak kepikiran sama sekali sih. Soalnya kayak, Gila sih Panitia, kerennya foto-foto gitu. Tiba-tiba kayak di kedepan gitu. Kayak bagian-bagian. Di luar ekspetasi malah. Di luar ekspetasi kita. Kita membagi kebahagiaan memang tujuan kita. Dan di luar ekspetasi sekalilah. Semuanya bahagia. And then, have a serious plan and having fun seriously. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax